Intro Halo Sobat Koran Bekas, Assalamualaikum, tetap semangat dan utamakan sholat sebelum Anda klik tayangan video ini, dan kami ucapkan semoga Anda selalu sehat dan bahagia, amin. Diponegoro Kles TNI AL rupanya lebih lihai dalam memburu kapal selam musuh. Diponegoro Kles saat ini masih aktif bertugas di TNI AL sebagai kapal korvet kombatan, walaupun hanya sebatas kelas korvet, tetapi peran Diponegoro Kles sangatlah berkualitas. Itu dibuktikan jika Diponegoro Kles rupanya berasal dari korvet kelas Sigma yang dikenal akan kecanggihannya, dikutip zona Jakarta dari navaldashtechnology.com, Diponegoro Kles dirancang dan dibangun oleh Damenskel di Naval Shipbuilding. Perlu diketahui jika perusahaan pembuat Diponegoro Kles adalah sebuah perusahaan yang berbasis di Belanda, TNI AL telah memesan 4 korvet kelas Sigma 91113, Diponegoro Kles, dan dikirim ke TNI AL di tahun 2007 dan 2009. Dijelaskan pada penjelasannya bahwa Diponegoro Kles memiliki sistem propulsi yang canggih. dan kemampuan seaka ping yang baik membuat Diponegoro Kles cocok untuk melakukan operasi di wilayah perairan Indonesia. Alhasil peran Diponegoro Kles dapat dikerahkan dalam misi pencarian dan penyelamatan maritim, SAR, serta patroli zona ekonomi eksklusif ZEE dan misi perang anti kapal selam, ASW, bisa dilakukan oleh Diponegoro Kles. Dengan memungkinkan modularitas dalam desain pembuatan Diponegoro Kles, maka dari itu Diponegoro Kles memiliki panjang keseluruhan 90, 71 M dan lebar 13, 02 M. Selain itu, Diponegoro Kles dilengkapi dengan rudal permukaan ke permukaan MBDA ExoCert, serta rudal permukaan ke udara, SEM, Tetral ada di Diponegoro Kles, lalu senapan super cepat oto melara 76 mm yang dipasang di depan Diponegoro Kles dapat menembak dengan kecepatan 120 peluru per menit. Dua meriam D12 Denel Vector 20 mm Diponegoro Kles yang dipasang di atas kapal memberikan pertahanan terhadap ancaman udara. Korvet Diponegoro Kles juga dilengkapi dengan dua peluncur tiga laras B515 standar. Untuk itu peran Diponegoro Kles dapat meluncurkan torpedo kelas LWD untuk peran memburu kapal selam musuh, terbukti jika inklip frekuensi menengahkan momentan sonar memberikan kemampuan deteksi kapal selam di Diponegoro Kles. Untuk itu jika Diponegoro Kles TNI AL lebih lihai dalam memburu kapal selam musuh. Terima kasih telah menonton!